Dan dengan direvisinya Permendak nomor 36 bagi Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdadi mengatakan, pembatasan jenis dan jumlah barang-barang kiriman milik Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berlaku. Dengan demikian pemirsa, peraturan yang sebelumnya mengatur pembatasan barang-barang yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia dari negara-negara penempatan, kini kembali berlaku ke aturan sebelumnya. Maka aturan yang berlaku adalah ketentuan barang milik PMI dibebaskan beya masuk sebesar 1.500 dolar Amerika Serikat berdasarkan Permendak nomor 25 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impar. Pengaturan kebijakan impar dikembalikan ke Permendak nomor 25 sehingga yang kedua tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI Jadi kemarin di Permendak 36 tahun 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hall peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik Pekerja Migran Indonesia Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2 kemudian pakaian 15 pecis itu tidak berlaku lagi Jadi PMI bisa mengirim barang sebanyak-banyaknya sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang barang yang dikategorikan berbahaya barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik Pekerja Migran Indonesia dimana dalam peraturan tersebut PMI atau Barang Pekerja Migran diberikan relaksasi pajak 1.500 USD dalam satu tahun terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!